Saya tidak percaya dengan ajaran Islam, saya bacakan, pada hari kiamat kelab, saya bacakan, pada hari kiamat kelab, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi, ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim, perhatikan, kepada setiap orang Muslim, kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Berarti, menurut hadis ini, setiap orang Muslim akan ditebus oleh orang Yahudi dan Nasrani dari siksa api neraka, betul? Oke Betul tidak? Betul Betul, pertanyaan saya, kenapa kamu yang bikin dosa, kenapa kamu yang mau masuk neraka, jadi orang Yahudi dan Nasrani yang menanggung dosa dan neraka? Jawab Eh Toyul, itu bukan masuk neraka loh Kelab, di hari kiamat Itu kan? Eh, masuk neraka itu, aduh, bisa baca gak sih? Baca, baca, oke Saya bacakan, saya bacakan Kemudian Allah Ta'ala, dengar, kemudian Allah Ta'ala akan bersirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka Jelas gak disitu? Api neraka, hadis riwayat Muslim, betul? Oke Nah, sekarang, kenapa kamu yang mau masuk neraka, kenapa kamu yang berbuat dosa, bahkan dosamu setinggi gunung, malah orang Yahudi yang menggantikannya Oke, oke, Anda tadi sebut api neraka Kalau hari ini, di hari ini, detik ini saya sebut api neraka, apakah saya sudah di neraka sekarang? Eh, itu loh, akan menjadi penebusmu dari siksa api neraka Berarti kan seharusnya kamu masuk neraka, tapi digantikan oleh orang Yahudi dan Nasrani, betul? Betul Betul